Ini adalah kisah Pau-Pau. Si kucing jalanan yang gemoy karena dia hidup sebatang kara dan tidak bertuan. Pau-Pau harus rela merasakan kelaparan setiap hari. Pau-Pau merasa sangat sedih. Namun tidak ada orang yang mau menolongnya. Sampai pada di suatu hari, Pau-Pau duduk terdiam di depan sebuah toko. Yang ternyata itu adalah toko ayam potong. Pau-Pau pun masuk ke toko tersebut. Pau-Pau begitu antusias karena melihat banyak sekali. Ayam potong di sana. Pau-Pau tidak bisa berhenti. Menjulurkan lidahnya karena dia sudah sangat lapar. Pau-Pau pun lancat ke atas meja dan mengambil sekor ayam. Dan dengan cepat pergi berlari keluar. Dan itu membuat pemilik toko marah. Hingga mengejar Pau-Pau sampai keluar. Namun dengan cepat Pau-Pau kabur. Dari kejaran si ibu pemilik toko. Singkat cerita Pau-Pau pun selamat. Dari kejaran pemilik toko. Kemudian Pau-Pau mencari tempat nyaman. Agar bisa makan dengan tenang. Pau-Pau pun mulai makan. Dengan begitu lahapnya dia makan ayam. Sedikit demi sedikit. Karena setelah beberapa hari kelaparan. Kali ini Pau-Pau baru bisa makan anak lagi. Sampai akhirnya Pau-Pau pun merasa kenyang. Saking kenyangnya, ayam pun tak habis dia makan. Dan Pau-Pau pun tertidur dengan pulas. Terima kasih karena sudah menonton.